Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Bagaimana nih kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih terjadi Seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tidak Sabri Mita, inilah headline news harian poskota edisi Sabtu 28 Agustus 2021 Liverpool akan menjamu Chelsea di Stadion Anfield pada pekan ketiga Liga Inggris Sabtu malam Laga ini diprediksi akan berjalan menarik karena kedua tim sedang dalam performa yang api Baik Liverpool maupun Chelsea sama-sama meraih kemenangan di dua laga awal Menariknya, kedua tim telah mencetak lima gol dan belum pernah kebobolan The Reds berhasil mengawali musim dengan api kelewat kemenangan atas Norwich City dengan skor 3-0 di pekan pertama Kemudian kembali berhasil menjulang poin penuh usai menekuk Burnley 2-0 Pada pertandingan kali ini, Liverpool akan mengerahkan kemampuan penuh untuk kembali menjulang kemenangan Selanjutnya, berita kriminal Monit restrim Polsek Panongan, Tangerang menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi online Tiga remaja yang akan menjadi budak seks berhasil diselamatkan Teknologi kejadian bermula dari kecurigaan polisi terhadap adanya tawaran layanan prostitusi online melalui aplikasi WeChat Dari informasi itu, pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan di salah satu rumah kontrakan Hingga didapati tiga perempuan yang akan dijadikan pelayan nafsunan lagi di depan Tiga perempuan tersebut awalnya dijanjikan bekerja di sebuah toko oleh pelaku AS dan juga SR Namun sesampainya di Jakarta, mereka justru dijadikan pekerja seks komersial Kedua pelaku di Duka Mucikari itu menawarkan jasa layanan seks melalui WeChat dengan harga ratusan ribu rupiah Kini pelaku sudah dilingkus di kontrakan Kampung Cipari, Desa Ciaakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten, Tangerang Pemungkapan kasus pembunuhan sadis ibu dan anak di Subang, Jawa Barat telah sampai di tahap akhir Berdasarkan informasi terbaru pada pagi hari sebelum kejadian sadis itu Yosef yang merupakan bapak sekaligus suami korban sempat membeli surabi untuk sarapan Masuki hari ke-10, pelaku pembunuhan keji yang menewaskan ibu dan anak di jalan Cagak, Subang, Jawa Barat belum juga terungkap Meski polisi sudah menyampaikan bahwa calon tersangka sudah didapat, tapi nampaknya mereka masih memerlukan beberapa bukti lagi Berdasarkan informasi, Cariati yang merupakan penjual surabi pada pagi hari saat kejadian Mengatakan bahwa Yosef sempat mendatanginya untuk membeli surabi Namun hal itu tidak sesuai dengan keterangan istri muda korban Yang mengatakan Yosef berada di rumahnya dan dia juga sempat menyiapkan sarapan untuk sang suami Pemirsa itulah tadi sejumlah informasi menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.loskota.co.id Saya tidak sabar diminta mawakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!